Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita sekalian dan selamat sore. Teman-teman, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, tadi pertemuan kita dengan para adik-adik mahasiswa dari BEM Nusantara cukup lama, cukup intens. Banyak hal-hal yang tadi kita bincangkan dengan teman-teman mahasiswa. Tapi intinya begini, bahwa memang diperlukan satu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin dalam satu organisasi, apalagi negara. Sehingga kita memang mengharapkan adanya komunikasi timbal balik antara pemerintah, presiden, dengan masyarakat. Dan beberapa hal, memang komunikasi ini tidak berjalan mulus ya, sehingga banyak hal yang saya anggap sebagai miskomunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Nah, hari ini, ya, selatasi izin presiden, kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa, ya, BEM Nusantara, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi. Setelah sekalian, tentu banyak kebijakan-kebijakan dari presiden, ya, yang sudah sampai ke masyarakat. Dan yang pasti, ya, bahwa kebijakan itu kebijakan yang berorientasi membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat. Terutama saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum usai, mudah-mudahan segera usai, ya, dan juga menghadapi lebaran di mana akan menyangkut masalah-masalah kebutuhan harga-harga pokok masyarakat, harga pangan atau harga kebutuhan masyarakat, dan juga masalah-masalah lain yang menyangkut masalah politik, ya. Nah, tadi dengan para mahasiswa, mereka menyampaikan banyak hal. Misalnya, menyampaikan masalah minyak goreng dan kartel, disampaikan. Kenaikan bahan pokok menjelang lebaran, disampaikan. Masalah perpajakan, disampaikan. Kemudian juga masalah energi, juga disampaikan dan dibicarakan. Dan yang terakhir juga dibicarakan masalah jabatan presiden tiga periode, perpanjangan jabatan atau juga penundaan pemilu. HH yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi akan kita lanjutkan, kita sampaikan, kita bicarakan dengan para menteri terkait yang nanti membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa. Sedangkan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan tiga periode, jabatan presiden tiga periode, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu, tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ini perlu kita klarifikasi. Tapi intinya tadi, secara singkat saya jelaskan, setelah kita dialog cukup panjang, maka saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu, tatkala itu masih berbentuk wacana. Dalam undang-undang dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana ya tentang berbuat kejahatan, wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa, maka sampai saat ini wacana tentang jabatan tiga periode, perpanjangan jabatan presiden, kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merubah. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi, dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah jabatan tiga periode, ataupun penundaan pemilu, ataupun perpanjangan masa jabatan presiden, dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru hati sana. Nah tadi teman-teman mahasiswa saja berpikir soal itu, berdebat soal itu. Maka jawabannya, ya tidak mungkin. Mengapa? Karena yang pertama, yang pertama, karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti mengaman-aman Undang-Undang Dasar, itu persyaratannya berat sekali. Kalau ya di dalam persyaratan yang saya baca, itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia, yang dipresentasikan dalam majoriti di Majelis Permusyaratan Rakyat. Terus ada majoriti dalam MPR yang setuju bahwa ada perubahan di Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden. Nah sekarang, ya, kita berpikir rasional. Kita menggunakan rasio kita untuk mencoba, ya, apakah itu mungkin sih? Nah ternyata memang jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Kalau di MPR itu kan DPR plus DPD. Di DPR sendiri, ya, dari sembilan partai politik, hanya tiga partai politik, ya, yang setuju, ya, yang enam partai politik tidak setuju. Dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin, ya, kemudian terjadi perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden tiga periode. Yang kedua, yang kedua, sampai sejauh ini, tidak ada kegiatan apapun, ya, di DPR, di pemerintahan, di lembaga pemilu, yang mengisarakan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu. tidak ada, tidak ada. Yang ketiga, ya, pemerintah saat ini sedang sibuk, ya, dengan urusan melakukan penyihatan ekonomi nasional dalam situasi global yang memang tidak menguntungkan, juga sedang menyelesaikan mitigasi COVID-19, mudah-mudahan, ya, sekedar tuntas setelah ada perkembangan yang sangat baik. Jadi, belum ada atau tidak ada sama sekali kehendak membahas masalah perpanjangan tiga periode. Yang keempat, sudah berkali-kali sebenarnya presiden sudah menjawab, sebenarnya, ya, kadang-kadang, ya, kayak angin lalu aja terhapus, ya, oleh hirup pekuknya, dan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Pada saat ada wacana tentang jabatan presiden tiga periode, beliau kan sudah menjawab, seperti itu. Bersama saja dengan menampar muka saya. Itu mungkin cari muka, itu menghancurkan saya, kan, gitu. Itu pada saat yang pertama. Yang kedua, saat kemudian ada nuansa untuk perpanjangan jabatan presiden, beliau mengatakan, saya tidak tertarik. Yang ketiga, pada saat penundaan pemilu, ya, wacana itu, beliau juga berkomentar, saya akan patuh taat kepada konstitusi. Bahkan, yang terakhir, ya, tiga hari yang lalu, beliau mengatakan, ya, para menteri, sudah lah, cukup lah, jangan bicara lagi soal itu, soal penundaan pemilu, soal jabatan tiga periode, perpanjangan jabatan, tidak usah. Cukup. Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini, sebenarnya, sudah jelas bahwa, wacana itu akan berhenti di wacana, karena tidak mungkin dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan, karena, ya, ada empat alasan tadi, sudah saya kemukakan. Lalu mengapa kita kemudian masih, ya, masih menibutkan soal itu? Menibutkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini kan sia-sia, ya. Ini kan kita hanya menggamburkan tenaga yang tidak perlu. Pada banyak pekerjaan lain, banyak tugas lain yang harus kita selesaikan. Nah, tadi teman-teman mahasiswa mencatat ini, memahami ini, dan mudah-mudahan, ya, komunikasi kita pada hari ini, ya, bisa menghasilkan satu, ya, kesahfahaman, ya, antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan masyarakat, ya, sehingga paling tidak, ya, kita tidak lagi terjubat kepada wacana-wacana yang sebenarnya, ya, tidak mungkin dapat dilaksanakan. Pemerintah dan masyarakat tentu lebih berkonsentrasi menghadapi masalah-masalah yang sangat penting, ya, untuk kehidupan masyarakat, ya, ini masalah ekonomi, ya, dan juga masalah penyelesaian menghadapi COVID-19. Saya kira itu teman-teman wartawan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan. Saya jawab bahwa kita tidak pilih memilih, ya, tetapi yang hari ini siap adalah BEM Nusantara. Tentu dengan BEM yang lain kita bersedia, ya, kita terbuka, kok. Terbuka untuk berdialog dengan siapa saja, karena komunikasi tadi sangat penting, ya, antara pemerintah dan masyarakat. Tentu kami bagian dari pemerintah, ya, kita siap untuk berkomunikasi dengan siapapun. Apalagi, ya, di Dewan Pertimbangan Presiden, tugasnya memang mendengar, melihat yang terjadi di lapangan di lingkungan kita untuk kemudian kita olah menjadi bahan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Cukup. Kemudian yang kedua tadi, masalah yang menyangkut apa? Rencana demo. Nah, begini, kita tidak, demo kan tidak dilarang, seapun tidak pernah melarang demo, ya, tetapi tak kalah kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab, ya, bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi, untuk apa demo, kan, begitu. Bukan melarang, tapi kita berkomunikasi, ya. Ini bulan puasa, bulan suci Ramadhan, kita prehatin, saling maaf-memaafkan, kita berpuasa, ya, tentunya, ya, kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan, kita komunikasikan dengan baik. Dan sekarang kita sudah memulai berkomunikasi. Ketimbang panas-panas di jalan, lebih baik kita bicara di ruangan yang adem, ngomong, ya, bicara, kira-kira, bagaimana sih. Tapi pasti, ya, pemerintah akan mendengarkan. Pasti itu, ya. Tidak mungkin tidak mendengarkan, ya. Tidak, kan, ya. Penundaan pemilu ataupun perpanjangan tiga periode. Tapi yang di empat alasan tadi, kalau saya lihat itu alasan, ataupun statement yang lahir di luar pemerintahan, Pak. Sementara kemarin di sidang kabinet panik purna, Presiden sendiri nampaknya merasa ada masalah di kabinetnya. Sehingga, ya, menyebutkan bahwa jangan lagi lah Menteri-Menteri ini membahas terkait dengan penundaan ataupun perpanjangan masa tiga periode. Melihat hal ini kan, kalau kita ingat kebelakang juga Presiden menekankan bahwa visi-misi itu hanya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Artinya ada kekeliruan di situ, sehingga Presiden kemarin menyebutkan statement tersebut. Dari Dewan Pertimbangan Presiden sendiri, apakah ada masukan yang secara spesifik diberikan kepada Presiden untuk kemudian betul-betul memfokuskan Menteri ini benar-benar, ya, sudah bidangnya saja bekerja, tidak di luar dari ranahnya mereka bekerja, begitu. Terima kasih, Pak. Ini masalahnya karena ada undang-undang yang melarang saya menyampaikan di muka umum, ya, apa yang disampaikan kepada Presiden. Jadi, setelah Anda meminta saya menjelaskan apa yang saya disampaikan kepada Presiden, sebenarnya saya nabrak undang-undang. Tetapi secara umum, saya sampaikan begini, karena saya juga pernah jadi Menteri Pak Jokowi, ya, cukup lama, ya. Memang bahwa para Menteri itu membawakan misi, ya, dan visi Presiden atau pemerintah, ya. Tetapi dalam melaksanakannya, tentu pada tataran operasional, bukan kebijakan. Kalau kebijakan memang itu harus, harus taat, ya. Harus satu. Misi dan visi dari Presiden itu yang diadopsi, dan tidak boleh kemudian digeser atau ada deviasi di sana-sini. Tetapi tatkala mengoperasionalkan kebijakan, itu yang masing-masing Menteri memang dibutuhkan kepehawaian, ya. Dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, ya. Dengan caranya, dengan tekniknya. Itu masing-masing Menteri memang, ya, bebas untuk menyampaikan kepada publik penjabaran dari kebijakan Presiden. Nah, disitulah mungkin, ya, ada perbedaan satu dengan yang lain. Itu hal yang sangat wajar. Sehingga kemudian, para menteri terkadang, atau seringkali, kemudian terkadang, membuat satu kebijakan bersama. Itu tentu, ya, tentu dipimpin oleh Menteri Koordinator. Itulah gunanya Menteri Koordinator. Untuk kemudian menyamakan persepsi, menyatukan langkah, sehingga ada namanya keputusan bersama Menteri. Pak, kan, ada lagi? Cinta dari Berita 1 TV, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa wacana tiga periode itu tidak mungkin gara-gara hanya tiga parpol saja yang sudah setuju akan narasi tersebut. Tetapi politik kan dinamis, ya, Pak, ya. Apalagi kalau misalnya ada data yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan. Dan pastinya parpol akan mengikuti itu, dong, Pak. Lalu seperti apa, Pak? Kalau begitu berarti mungkin, dong, Pak, ada? Datanya ada nggak? Anda punya data nggak? Belum, belum ada. Ya, mungkin, mungkin. Kalau ada datanya sini, kasihkan ke saya, saya bisa jawab. Tapi kalau nggak ada data, itu berarti hanya satu, kembali lagi satu debatable, yang tidak akan selesai. Nah, kita bicara rasionalitas sekarang. Ya, begini. Ada? Lagi, silakan. Baik, ya. Tidak ada, selamat sore, teman-teman sekalian. Dan jangan sampai nanti bosan, ya, berada di kantor kami, karena kantor kami dua tahun ini sepi dari wartawan, ya. Hah? Boleh, kan? Saya nggak nyampaikan ini kepada Presiden, ya. Saya nyampaikan kepada Anda sekalian, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian ini sepi dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, General TNI Purnawirawan, ya, Pak Wiranto. Pak Wiranto bilang ada beberapa poin yang bisa kita ambil di sini. Yaitu adanya miskomunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, pertanyaannya, yang membuat buntunya komunikasi itu siapa? Yang pertama. Yang kedua, kita sudah ingatkan, diingatkan terus, bahwa Pak Jokowi tidak mau tiga periode. Cukup dua periode. Ya kan? Dan Pak Jokowi tidak mau lanjut penundaan pemilu. Pak Jokowi tidak mau ditunda. Tapi kan yang jadi masalah kan, menterinya inilah, apapun menterinya yang membuat gaduh. Akhirnya ributlah begini. Artinya, yang menteri yang membuat gaduh indah, yang harusnya diproses. Gara-gara dia ini, ada tiga menteri di situ. Ini yang harusnya diproses. Ngapain menteri ngurusin yang begini? Ya, akhirnya, terikutlah tiga partai politik. Harusnya terpecat itu menteri yang buat gaduh itu. Ini, ini buat gaduh namanya. Buktinya, muncullah. Muncullah di beberapa daerah, beberapa kelompok, membuat paduk, dukungan tiga periode. Dukungan penundang pemilu. Ini kan efek daripada omongan, daripada yang ada di setanah itu sendiri. Harusnya itu diproses itu, yang buat gaduh yang kayak gitu-gitu. Ini ulahnya dia. Coba tidak ada dia yang ngomong begitu. Coba menteri-menteri tidak ngomong begitu. Coba elit-elit partai tidak ngomong begitu. Tidak akan gaduh kayak sekarang nih. Akhirnya kegaduhan di mana-mana. Ini, ini. Jadi masalahnya kalau saya lihat di sini. Ini menterinya ini. Yang jadi masalah ini. Ada tiga yang tampil awal nih. Ada Pak Luhut, ada Pak Irlangka, dan ada Pak Bahil. Akhirnya ikutlah tiga partai. Partai PAN, Golkar, Pak PKB. Nah, inilah yang membuat pendukung Pak Jokowi berani. Coba mereka-mereka ini tidak ngomong begitu. Masalah penundaan. Pemilu lah. Artinya, sumber masalah ini ada di tiga menteri ini lah. Ini harusnya dirusepel, ini harusnya dipecat. Karena dia sumber masalah itu. Dia sumbernya. Akhirnya kegaduhan-kegaduhan di mana-mana. Akhirnya mau remeh ke mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus waspadai permainan luar negeri ya. Sejak John Biden, Presiden Amerika, minta memboikot KTTG 20 di Bali jika Presiden Rusia Vladimir Putin hadir. Nah, biasanya gagalnya suatu acara yang bersifat internasional. Jika di mana tempat akan dilakukannya kegiatan itu ada keos atau ada kegiatan yang bersifat ancaman keamanan. Maka bisa dibatalkan. Ini juga perlu di waspadai. Yang begini-begini. Jangan sampai ada gerakan-gerakan mereka-mereka ini intelijen-intelijen asing ini bermain biar ricu dan KTTG 20 tidak terlaksana. Karena negara kita adalah negara yang non-blok. Politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi semuanya diundang. Nah, ini bisa juga perlu di waspadai. Ini hanya informasi ya. Tapi kita lihat perkembangannya nanti, OAN dalam 11 dari tanggal 11 nanti kita lihat situasinya. Seperti apa? Dan ini masih kursus ramai saya lihat ya. Mulai dari kemarin hari ini mahasiswa ya di seluruh beberapa daerah. Kita berharap negara kita damai kawan. Dan tidak perlu lagi ini dimuncul-munculkan. Inilah yang teruknya nih. Tiga menteri inilah yang teruk nih. Ini saja kawan. Bagikan videonya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.